Intro Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia menyalanggarakan diskusi dengan tema Millennial Filantropi Sharing in Collaboration pada hari Rabu 17 Oktober 2018 di Auditorium Gedung Komunikasi. Diskusi ini mendatangkan arah sumber dari Filantropi Indonesia dan Yayasan Rumah VEI. Dalam diskusi, dibahas bagaimana keparan penting mahasiswa sebagai generasi milenial untuk melakukan kegiatan filantropi. Filantropi yang biasanya dikaitkan dengan kegiatan berbagi dan dilakukan oleh orang kaya dan orang-orang tua ternyata bisa juga dilakukan oleh mahasiswa. Karena bentuk filantropi bukan hanya menyumbangkan uang dan barang. Filantropi bisa dilakukan generasi milenial dengan menyumbangkan ide serta gagasan. Kalau kita harus menunggu kaya dan tua itu terlalu lama. Padahal kegiatan filantropi itu beragam kegiatan mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, gender, keadilan sosial, dan sebagainya bisa kita kembangkan. Nah, di sini keterlibatan mahasiswa, mahasiswa bisa mulai dengan ide, dengan pemikiran yang kreatif. Kemudian dengan tenaga, waktunya untuk membantu berbagai kegiatan terkait dengan isu-isu tadi. Salah satu contoh kegiatan filantropi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi sukarelawan di organisasi maupun yayasan sosial. Salah satunya adalah rumah Faye. Rumah Faye merupakan yayasan yang berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual pada anak. Kalau buat volunteer inti itu yang mungkin memegang lebih banyak responsibility di dalam rumah Faye, mungkin ngejalanin research di rumah Faye, ngejalanin medianya di rumah Faye atau gimana. Mereka rata-rata anak-anak mahasiswa dan ada beberapa yang profesional, kita bilangnya. Dalam diskusi ini, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memilih ketertarikan pada kegiatan filantropi sejak muda. Dengan membantu sesama, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan akan tercapai. Seperti mengurangi kemiskinan dan pendidikan yang merata. Dengan adanya diskusi ini, peserta yang datang merasa pengetahuannya mengenai filantropi bertambah. Dari acara ini tuh ngebuka wawasan gue lagi sih sebenarnya bahwa filantropi, kegiatan filantropi itu nggak cuma bisa dilakuin sama orang kayak tadi, tapi mahasiswa kayak kita sekecil ngasih pemikiran, ngasih ide, ngasih waktu, sebentar tuh, itu udah bagian dari kegiatan filantropi. Itu yang gue dapat dari kegiatannya. Harapan dari acara ini, mahasiswa sebagai generasi milenial sekaligus agent of change bisa langsung melakukan aksi nyata sebagai bentuk dari kegiatan filantropi. Tanpa harus menunggu kaya dan menunggu tua. Valda Kustarini, Mohamad Jordi, TVUI suspensi waves Terima kasih.